Selamat pagi para pecinta pohon durian oce hitam. Ini adalah pohon durian oce hitam yang berusia satu tahun. Kemarin kita sudah peruningan atau pemotongan pucuk. Nah ini kita potong pucuknya. Biar dia enggak tinggi. Biar batang-batangnya tetap menjalar kemana-mana. Agar buahnya lebat. Ini sedang kita ikat biar dia enggak tumbuh ke atas tapi tumbuh ke samping. Batang-batangnya tumbuh ke samping. Ini adalah pohon durian oce hitam. Yang berusia satu tahun tapi Alhamdulillah sudah tumbuh, subur. Batangnya sudah lumayan besar. Pertumbuhannya lumayan bagus. Kita tidak memberi pupuk lain-lain. Kita hanya memberi garam kasar saja. Lumayan sudah subur. Sudah batangnya menjalar dia. Ini durian oce hitam. Beda dengan durian lain-lain. Dia daunnya agak hitam. Agak kehitam-hitaman. Enggak warna hijau tapi kehitam-hitaman daunnya. Dia tumbuhnya ke samping, melebar. Jadi enggak ke atas. Jadi ke samping dia. Jadi batang-batangnya ke samping semua. Tumbuhnya. Ini usianya baru satu tahun. Ini batangnya. Lumayan sudah bagus batangnya. Kita hanya memberi pupuk garam kasar saja. Karena di Cianjur wilayahnya sudah dingin. Terus sering hujan. Jadi enggak usah kita siram. Dia sudah kena air hujan terus. Alhamdulillah tumbuh subur dan bagus. Lalu pohon durian oce hitam. Warnanya. Daunnya agak beda dia. Agak kehitam-hitaman atau kecoklat-coklatan. Ini sudah dipotong pucuknya. Tadinya dia tingginya sekitar 3 meter. Tapi sekarang sudah dipotong pucuknya. Selamat menikmati.